Nathya Sina katanya kembali bikin heboh nih, permasalahannya ya apalagi sih. Setelah kisruh rame-rame di Twitter antara Nathya dan fans dari Blackpink, Nathya Sina yang dituduh melakukan ujaran kebencian atau hate speech pada geni Blackpink hingga dibully bahkan dihina para fans Korea, membuat Nathya kini geram. Nathya yang kesal katanya sih akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Waduh-haduh, gak mau jelur dame aja nih mbak. Buat yang belum tahu biduk permasalahan Nathya dan Blink karena apa, sini-sini menceritain. Semua masalah ini berawal dari pengalaman Nathya yang bertemu dan menonton langsung pertunjukan Blackpink. Lalu ia menceritakanlah pengalamannya tersebut dalam bentuk unggahan Instastory. Nathya mengomentari bagaimana penampilan geni saat itu, yang menurutnya sangatlah kurang bersamangat dan terlihat malas-malasan. Dimana sebagai seorang performance nih, harusnya all out ya. Para Blink sebutan dari fans Blackpink yang kesal dan tak terima pun langsung ramai membalas ungkapan Nathya tersebut. Menurut Nathya tidak ada yang salah dari ungkapannya. Ia pun juga merupakan salah satu dari Blink, karena ia juga seringkali meng-cover dance dari Blackpink. Karena hal tersebut itulah Nathya habis dibully dan mengirim para fans Blackpink yang berujung ke kesalahan yang memuncak dan kini akan dilaporkan ke polisi lho. Bagi para akun yang ingin memberikan komentar jahat pada Nathya, hati-hati nih. Ingin tahu, kalian pasti sekarang lagi pada deg-deg, kan kan takut dilaporin. Bagi Nathya, hal itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jerah dan kasus serupa tidak terjadi lagi. Makanya, hati-hati netizen dalam menggunakan sosial media. Think wise and be wise sebelum berkomentar di sosial media. Jangan sampai maksud hati iseng, tapi malah dituntut. Makanya, biar hari-hari kalian lebih berfaedah, yuk subscribe Viral Indo sekarang. Karena tempatnya berita viral terkini hanya di Viral Indo. Sampai jumpa di video selanjutnya.